Intro Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya Sobat dan nyalakan tombol loncengnya Halo Sobat Bull Eyes Sobat, di tahun 1994, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat membuka rencana pengadaan pesawat tempur militer generasi kelima bertajuk Joint Strike Fighter atau disingkat JSF Program JSF sendiri merupakan hasil dari penggabungan pesawat tempur ringan terjangkau dengan proyek Joint Advanced Strike Technology Proyek gabungan berlanjut dengan nama JAST hingga fase engineering, manufacturing, dan development di mana proyek tersebut selanjutnya menjadi Joint Strike Fighter Di saat itu, ada dua proposal yang masuk Sobat Dua pesawat yang diajukan yakni Lockheed Martin dengan desain dengan X-35 dan Boeing dengan X-32 Pada 16 November 1996, Boeing dan Lockheed Martin diberikan kontrak untuk memproduksi dua pesawat demonstrator dari konsep mereka masing-masing Sebagai komitmen, masing-masing keduanya diberi dana 750 juta dolar untuk memproduksi dua pesawat termasuk avionik, perangkat lunak, dan perangkat keras Boeing merancang X-32 dengan sayap Delta dan berbahan komposit serat karbon Sayapnya memiliki rentang 9,15 m dengan sapuan tepi terdepan 55 derajat dan dapat menampung hampir 10.000 kg bahan bakar Namun, 8 bulan setelah pembangunan pesawat konsep untuk demo X-32 menunjukkan nilai yang kurang memuaskan Atas permintaan Angkatan Laut Amerika, desain sayap Deltanya dirubah agar dapat dibawa di kapal Induk sebab nantinya pesawat itu akan digunakan oleh pihak Angkatan Laut dan Udara X-32 akhirnya diubah secara besar-besaran Pada 14 Desember 1999, Boeing meluncurkan mock-up desain kedua X-32 di pabriknya di Palemdale, California Penerbangan pertama X-32 berlangsung pada 18 September 2000 yang dijadwalkan melakukan manuver naik dan turun secara konvensional Nah, saat uji coba di Sobat, ada masalah di sektor kebocoran hidrolis sehingga X-32 hanya terbang 20 menit dari jadwal 40 menit Pada 29 Maret 2001, menyusul versi X-32B Stoffel melakukan tes penerbangan pertamanya Penerbangan berlangsung selama 50 menit saat pesawat terbang dari pabrik di Palemdale ke pangkalan udara Edwards Yang terlihat ganjil dari X-32 ini memang desain lubang masukan udara yang nampak besar nih Sobat yang ditempatkan di bawah kokpit Desainnya yang unik itu terlihat seperti mulut menganga dengan senyuman lebar Sementara itu, pada 26 Oktober 2001, Departemen Pertahanan akhirnya mengumumkan bahwa Lockheed Martin X-35 memenangkan kompetisi JSF X-35 akan dikembangkan menjadi produksi masal Lockheed Martin F-35 Lightning II Kekalahan dari Lockheed Martin ini merupakan pukulan besar bagi Boeing Kedua belah pihak telah bersaing sejak program pesawat tempur era 1960-an dan 1970-an Persaingan itu melahirkan F-16 Fighting Falcon yang dimenangkan oleh Lockheed dan F-18 Hornet yang dimenangkan oleh Boeing Pada tahun 2005, Boeing X-32A dipindahkan ke Museum Nasional di Dayton, Ohio Sedangkan X-32B disimpan di Museum Udara di Santa Mary, Maryland pada tahun 2005 Terima kasih telah menonton!